Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel mas Harto channel yang membahas masalah fiskosomatis, keransi, dan asam lambung oke teman-teman dalam video ini mas Harto ingin sedikit menjelaskan masalah ini ya pantangan yang wajib dihindari oleh teman-teman yang sudah pada tahap menuju kesembuhan ya jadi tahap ketiga menuju ke tahap keempat oke simak terus video mas Harto berikut ini Bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman dalam video ini mas Harto ingin sedikit mengingatkan pada teman-teman yang sudah mau sembuh ya atau pada tahap kesembuhan jadi tahap satu yaitu kecemasan itu sendiri tahap kedua itu Post Traumatic Syndrome Disorder atau disingkat dengan PTSD kemudian yang ketiga itu tahap frustrasi dan yang keempat adalah tahap obsesif oke teman-teman kita bahas ya satu persatu pantangannya itu apa ya jadi teman-teman ketika memasuki tahap keempat atau sudah masuk tahap keempat itu bukan berarti teman-teman itu kecemasannya terus tidak ada ya tetap ada dia tetap akan datang tapi dia itu semakin jarang ya teman-teman ya semakin jarang semakin jarang gitu ya yang tadinya mungkin seminggu berapa kali terus menjadi seminggu sekali menjadi dua minggu sekali kemudian tiga minggu sekali sampai nanti satu bulan mungkin hanya sekali ya teman-teman ya nah ketika teman-teman sudah masuk tahap keempat nah ibaratnya lambung sudah tidak terlalu banyak masalah kemudian sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung mau polgat itu sudah mulai berkurang nah teman-teman kan badannya sudah mulai enak nih sudah mulai enak sudah aktivitas sudah tidak ngos-ngosan lagi nah itu disitu teman-teman harus pantangan ya pantangannya apa mas Harto nah pantangannya cuma satu teman-teman ya jangan sampai kecapean itu ya teman-teman ya pantangannya itu sebetulnya cuma tidak boleh capek nah kalau teman-teman nanti kecapean telat makan nanti teman-teman akan mundur lagi ya mundur lagi ke tahap kedua ketiga ya jadi nanti teman-teman tidak bisa keluar dari yang namanya ansieti ya atau kecemasan itu akan selalu mengampiri karena apa karena begitu teman-teman itu capek kemudian telat makan lambung itu akan bekerja sangat keras ya teman-teman ya ketika lambung itu bekerja sangat keras untuk mensupply energi yang dihabiskan oleh teman-teman itu nah itu nanti reaksi reaksi tubuh nanti akan memunculkan sensasi-sensasi yang dulu pernah teman-teman alami nah ketika seperti itu nanti timbul lagi paniknya akhirnya apa masuk lagi ke tahap kedua kan post post traumatic syndrome disorder nah ketika teman-teman masuk ke tahap kedua teman-teman harus mulai merangkak lagi tahap kedua ketiga keempat nah itu ya teman-teman ya perlu diingat jangan sampai kecapean dan telat makan makanya teman-teman dalam menghadapi kehidupan karena teman-teman sudah menderita asiatiasam lambung teman-teman sering-seringlah mengkomunikasikan dengan orang-orang sekitar ya baik itu orang dekat tetangga lingkungan dan siapapun yang teman-teman itu terlibat di dalamnya teman-teman harus sering mengkomunikasikan tidak apa-apa ya teman-teman ya teman-teman itu bercerita bahwa saya kena penyakit seperti ini tidak boleh melakukan hal berat karena begitu teman-teman disalahpahami teman-teman nanti akan kejebak lagi karena orang mengira teman-teman itu sehat ya sehat tidak ada penyakit tapi kenyataannya teman-teman itu sangat-sangat menderita dan orang lain itu tidak akan paham ya kalau orang lain itu tidak bisa tidak tahu tentang penyakit ini mereka tidak akan paham dan tidak akan bisa memaklumi teman-teman ya yang terjadi apa nanti adalah tekanan tekanan terus-menerus yang membuat teman-teman nanti sulit untuk sembuh makanya perlu mengkomunikasikan mungkin itu saja yang bisa masyarakat sampaikan bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bisa juga menghubungi mas Harto nanti dicari-cari kontaknya mas Harto di video-video sebelumnya ada ya teman-teman oke teman-teman semoga teman-teman tetap sabar tetap berusaha semangat pokoknya jangan sampai berusaha semua ini tinggal kita menggunakan rumus apa teman-teman masih ingat kan rumus terima nikmati dan syukuri itu saja teman-teman yang bisa mas Harto sampaikan salam sehat salam bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh